Jelang acara pernikahan putri tunggalnya, Kahiyang Ayu dan Muhammad Bobi Afif Nasution, Presiden Jokowi Dodo mengecek langsung kesiapan pelaksanaan hajatan besarnya di Solo, Jawa Tengah, Senin kemarin. Sore hari, Presiden Jokowi berjalan kaki dari rumahnya menuju jalan Letjen Suprapto untuk memantau gladi bersih rombongan kira pengantin. Presiden Jokowi didampingi Menteri Pekerjaan Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono. Ada dua rombongan kirap, satu kirap sebagai rombongan pengantin pria, sedangkan satu kirap lagi sebagai rombongan pengantin wanita. Mereka terdiri dari pasukan motor, wanita personil gabungan TNI Polri dan kereta kencana. Belah dibersihnya saya lihat sudah sesuai dengan yang kita rencanakan. Insya Allah semuanya nanti dimudahkan oleh Allah, lancar semuanya. Usai menyaksikan gladi bersih kira pengantin, Presiden Jokowi pulang ke rumah dengan berjalan kaki. Malam harinya, Presiden Jokowi kembali mengecek kesiapan menjelang digelarnya acara pernikahan Kahiyang dan Bobi. Kali ini yang ia kunjungi, Gedung Geraha Sambabwana, tempat digelarnya acara akad sekaligus resepsi pernikahan Kahiyang dan Bobi. Alhamdulillah sudah semuanya sudah disiapkan, sudah dipasang, disiapkan kurang dikit-dikit. Sudah digambar, sudah dia, sudah. Acara pernikahan Putri Tunggal Presiden Jokowi menjadi hajatan pernikahan terbesar di tanah air jelang akhir tahun 2017 ini. Wajar saja jika masyarakat Indonesia antusias ingin mengetahui prosesi acaranya. Ya, apalagi pernikahannya akan memadukan adat Jawa dan adat Batak. Seru lah pasti ada dua budaya, apa namanya, adat yang dipakai gitu, diperkawinan. Seru, ini kan kita bineka tunggal ikat. Ini kelihatannya jadi pesta rakyat ya, pesta rakyat, tapi yang segmen internasional. Muka-muka bisa membangun warga yang sakinah, wadah warung. Assalamualaikum Pak Jokowi, Mbak Kahiyang, dan Abang Bobi. Selamat menempuhi budu baru, semoga bahagia, lahir batin selamanya. Selamat buat Mbak Kahiyangan dan Mas Bobi. Mudah-mudahan pernikahannya langgeng, dikarunia anak-anak yang soleh dan soleha, dan acaranya nanti lancang. Selamat menikmati. Selamat menikmati.